Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya, Julan Oke, di video kali ini saya akan membahas benang katun dari Delight Nah, seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta follow semua social media kami ya Oke, masih dari Delight nih teman-teman Untuk yang episode kali ini, di video kali ini saya mau membahas benang katunnya nih teman-teman Seperti yang pernah saya ceritakan ya, benang Delight ini banyak sekali jenisnya nih teman-teman Kalau di video lalu saya membahas tentang Sofrayon Nah, di video kali ini saya mau bahas, mau cobain benang katunnya nih teman-teman Di sini saya udah ada dua warna nih, ini warnanya menurut saya tuh menarik banget nih Ini adalah warna Tosca dan satunya ini adalah warna krem Karena dia benang katun gitu ya, sekilas ini benangnya itu mirip-mirip seperti benang katun panda gitu ya Dan saya tuh memang pengennya nyoba untuk bikin amigurumi nih teman-teman Nah, kalau yang Sofrayon kemarin itu hasilnya teksturnya itu lembut dan jatuh banget Kali ini untuk kalau benang katun itu biasanya agak sedikit kaku nih, tapi seperti apa kita akan lihat bersama ya Kita akan lihat detailnya nih, jadi benang katun dari Delight ini terbuat dari komposisinya itu 100% katun Kemudian untuk packagingnya ini adalah 100 gram Tetapi di sini tidak dijelaskan untuk panjang benangnya ya, kurang lebihnya berapa meter seperti itu Dan untuk benang ini termasuk jenis fingering, jadi kurang lebih ukurannya hampir sama seperti Sofrayon Menggunakan hak pen itu dari 2,5 mili sampai 3 mili Meeting needle-nya juga sama nih, 2,5 mili sampai 3 mili Untuk teksturnya sendiri ini saya suka banget ya, jadi katunnya ini kayaknya enak banget dan pilihannya itu stabil nih teman-teman Sekarang kita akan coba buka satu, saya penasaran banget dengan warna yang Tosca ini Kita akan langsung buka aja labelnya Nah seperti ini teman-teman, oh di sini ada care labelnya ya teman-teman Kemudian ini 100 gram Nah kita akan lihat bersama teksturnya Sekilas saya suka banget sih, ini benang katunnya itu solid ya Jadi dia pilihannya itu rata banget Dan kalau misalnya kita cek seperti ini, kita pilih balik itu dia gak gampang split atau breakout ya Jadi ini adalah benang-benang katun yang oke banget untuk bikin amigurumi nih Karena pilihannya itu stabil seperti ini Kalau dibandingkan dengan katun panda, itu ukurannya kurang lebih sama ya teman-teman Dan kalau misalnya katun parkit, itu dia agak sedikit lebih besar Karena katun parkit itu biasanya dia ukurannya sedikit kecil seperti itu Nah ini sekarang kita akan coba merajutnya ya teman-teman Untuk jenis katunnya sendiri, ini cukup halus ya teman-teman Jadi gak kaku dan kasar seperti itu Cuman dia ada beberapa pilihan, itu memang ada sedikit ya berserabut sedikit gitu ya Karena biasanya kalau benang katun, apalagi yang 100% katun ya Itu biasanya ada sedikit gumpalan-gumpalan serat seperti itu Tapi itu tidak masalah sih, hanya kadang-kadang aja sih Nah sekarang kita akan coba merajutnya Disini saya pakai ukuran 2,5 Kita akan coba bikin bulat ya, lingkaran Karena saya suka banget sama warna ini Berencana pengen bikin amigurumi menggunakan warna toskanya Warnanya sendiri tuh banyak sekali ya teman-teman Jadi untuk benang dari delight, warna katunnya tuh banyak sekali, bagus-bagus Teman-teman nanti langsung cek aja, nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi Nah jadi ini cukup solid ya teman-teman Benangnya itu rata semua Dan kalau untuk amigurumi ini hasilnya pasti bagus nih Karena dia rapi gitu Kemudian selain untuk amigurumi Benang katun dari delight ini bisa juga untuk wearable ya teman-teman Jadi misalnya kalau teman-teman mau bikin topi Atau mau bikin atasan granny square Itu bisa nih menggunakan katun dari delight Kalau untuk cardigan atau sweater Karena ini benang katun ya Hasilnya tuh takutnya kaku gitu ya teman-teman Jadi sebaiknya mungkin untuk atasan-atasan yang lebih sederhana aja Jadi kayak misalnya vest atau misalnya granny square yang atasan tank top Itu masih bisa sih menggunakan benang katun ini Selain untuk produk-produk wearables ya Untuk misalnya untuk tas, untuk dompet itu bisa banget nih teman-teman Untuk home decor itu oke banget Untuk kalau misalnya teman-teman suka bikin pernak-pernik seperti itu ya Bikin bunga yang sekarang lagi trend Bunga-bunga dari crochet itu bisa juga menggunakan benang dari delight ini Yang katun Yang saya beli ini adalah yang small ply ya teman-teman Jadi ada juga yang big plynya Itu dari benang delight itu juga benangnya recommended banget Dia bahan katun tetapi diameternya lebih besar sedikit Nah seperti ini teman-teman Ini cukup oke sih untuk amigurumi Dia kaku dan dia rapi hasilnya Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Jadi bisa dilihat ya teksturnya itu rapi banget Karena benangnya ini stabil ya Besarnya itu rata semuanya seperti itu Dan overall benang ini tuh cocok banget untuk projek-projek amigurumi Kemudian tas, dompet Kemudian untuk home decor itu bisa beberapa projek wearables ya Seperti topi Kemudian vest, tank top itu masih oke Tetapi kalau misalnya untuk cardigan atau sweater Saya tidak rekomen karena benang katun dari delight ini agak sedikit kaku teksturnya Jadi kalau misalnya untuk cardigan atau sweater itu kurang lemes gitu ya jatuhnya Mungkin lebih cocok menggunakan yang sofrarion dari delight Nah teman-teman harus cobain benang katun dari delight Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi Oke itu tadi review singkat saya Tentang benang katun dari delight Semoga ini membantu teman-teman semua Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Kita ketemu di video berikutnya Sampai jumpa Dadah 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 Terima kasih telah menonton!